Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ketika dalam kondisi miskin mereka. Kebetulan waktu itu ada harta yang datang ke kota Medina, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Wallah, malfaqra akhsya'alaikum, demi Allah, aku gak takut kalian ditimpa kefakiran. Gak takut tuh Nabi umatnya miskin, Nabi gak takut. Tapi apa yang boleh aku takutkan? Wa innama akhsya'antub sata alaikumud dunya. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Kama busitot alalladhina min qoblikum. Sebagaimana pernah dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian. Artinya pernah terjadi umat dikasih rizki yang banyak, apa yang terjadi dengan mereka. Fata nafasuhah kama ta nafasuhah. Kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan. Kalian akan bersaing untuk mendapatkannya. Kama ta nafasuh. Bagaimana mereka bersaing. Jadi yang ada dalam benak itu cuma dunia, dunia dan dunia. Fatuh liqakum kama ahlakatku. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah syama. Ketika antum miskin dan punya iman. Antum akan dekat sama Allah. Apalagi kalau punya utang. Ya Allah. Itu ada seorang suami cerita sama anak Ustaz. Anak pernah punya utang Ustaz. 65 miliar. Utangnya. Ketika anak jatuh Ustaz. Istri anak itu setiap 10 hari hatam Quran. Minta terus sama Allah. Sekarang. Sekarang wallahu alam. Ketika utangnya lunas. Baca Qurannya. Berkurangnya mah. Ketika antum sedang susah. Cari pekerjaan antum di soft pertama. Tengah malam sholat doa. Ya Allah. Ketika dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Berhenti sholat malam. Enggak Ustaz. Sekarang sholat witir sebelum tidur Ustaz. Alhamdulillah. Itu karena baru diterima. Ketika naik jabatannya. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang witirnya berhenti sudah. Kenapa sibuk. Ada jam malam. Kajang. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang Nabi takutkan sebenarnya. Ketika dunia dibentangkan. Karena melalaikan dunia itu zaman. Melalaikan. Anda selalu berpikir. Dulu Anda berpikir. Ya Allah. Kalau jadi orang kaya itu enak ya. Jadi datang pengajian. Kapan saja mau. Bisa datang. Ini ada satu orang cerita. Bagaimana dunia ini melalaikan. Yang Allah katakan. Ya ayuhaladzina amanu. La tulhikum amwalukum. Wala awladukum an-zikrillah. Wahai orang-orang beriman. Jangan sampai. Harta dan anak kalian itu. Membuat kalian. Lalai. Dari mengingat Allah. Ini ada satu orang. Dia. Jadi pegawai. Kerja sama orang. Ketika dia jadi pegawai sama. Semangatnya untuk nuntut ilmu itu besar. Dia ingin ya Allah. Anak. Kalau gak ada jam kerja. Anak akan hadir. Kajian. Biasanya kan bakdal maghrib. Kadang-kadang orang jaga tuku. Sampai akhirnya Allah kasih dia rezeki. Punya tuku sendiri. Punya usaha sendiri. Jadi bos sama. Bisa gak dia datang kajian. Tiap waktu. Bisa. Tapi gak datang kajian. Online. Enggak loh Zat. Alhamdulillah Zat. Sekarang ada teknologi. Karena dia takut. Kalau tutup. Dia berpikir. Ini tutup satu jam. Omset berkurang. Kemana dulu keinginan. Untuk akhirat. Jamal. Itulah lah lah. Jamal.